Di antara kesalahan mayoritas orang Dalam memahami cinta kepada Allah dan cinta Rasulullah adalah seakan-akan dibedakan antara cinta Allah dengan cinta Rasulullah Membedakan antara cinta Allah dengan Rasulullah ini salah Allah sendiri yang berkehendak untuk disatukannya antara Allah dengan Nabi Muhammad Sehingga semisal masuk Islam Anda mengucapkan asyadu Allah Ya Allah seribu kali pun tidak akan diterima sebelum dibarengi dengan wa asyadu Anna Muhammad dan Rasulullah Dalam banyak tafsir tentang ayat wa rafa'na laka zikrab Disebutkan bahwa Ya Muhammad la udhkar illa watudhkar ma'i Wahai Muhammad Wahai Nabi Muhammad tidak aku disebut, aku tidak disebut kecuali engkau juga disebut bersama aku Hadis-hadis tentang Di tiang-tiang aras tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Di pintu-pintu surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan seterusnya Dan juga ada isyarat di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Fallahu wa rasuluhu ahakku ayyurduhu inkanu mu'minin Fallahu wa rasuluhu dan Allah dan rasulnya Fallahu maka Allah wa rasuluhu dan rasulnya ahakku itu lebih berhak Ayyurduhu untuk mereka semua manusia meridokannya Maaf orang yang belajar bahasa Arab Kalimat kalau kembali kepada dua kata Allah dan rasulnya mestinya Ayyurduhuma Domir kembali dua itu huma bukan hu Tapi dalam Al-Quran hu Hu satu Fallahu wa rasuluhu ahakku ayyurduhu inkanu mu'minin Kami tidak membahas terlalu dalam Sehingga seakan-akan harus disatukan Allah dengan Nabi Muhammad Tidak bukan gitu Gak ada orang muslim sebodoh-bodohnya Orang muslim yang mengatakan kayak gitu Tapi kalau menganggap bahwa Cinta Allah berbeda dengan cinta Nabi Muhammad Cinta Nabi Muhammad berbeda dengan cinta Allah Maka ini adalah sebuah kekeliruan Maka Cinta kepada Allah harus cinta dengan Nabi Muhammad Cinta kepada Nabi Muhammad juga adalah bukti cinta kepada Allah Allah juga berfirman Padahal siapa yang taat kepada Rasul Maka sungguh dia taat kepada Allah Maka sungguh dia taat kepada Allah